Kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok di awal tahun ini dikhawatirkan semakin memberatkan masyarakat kecil. Persoalan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat perlu didorong untuk produktif hingga mereka nantinya tidak terpuruk saat menghadapi gejolak ekonomi. Kenaikan harga berbagai bahan kebutuhan pokok seperti listrik dan bahan pangan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat kecil. Yaitu hidup yang tinggi kian menjerat mereka dalam himpitan ekonomi. Hal ini semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Tak sekedar mendukung kehidupan masyarakat namun juga mendorong mereka untuk produktif hingga mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo saat melantik 16 Dewan Peminan Cabang DPC serta 353 Dewan Peminan Ranting DPRT sekabupaten Sidoarjo, Jawa Timur selasa siang. Ht menegaskan pemerintah perlu jeli mencari cara untuk mengubah pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif. Karena kalau saya lihat kita ini lebih ditopang dari konsumsi bukan sesuatu yang produktif. Jadi dari sisi masyarakat saya sangat prihatin. Tapi pemerintah harus tanggap bagaimana bisa mengatasi ini lebih cepat. Bagaimana roda ekonomi bisa berputar, lapangan kerja bisa tercipta. Tidak mudah tapi pasti ada caranya. Masyarakat kecil yang paling kena dampaknya karena tentunya penghasilan mereka kan juga pas-pasan. Hal senara diungkap oleh Ht saat melantik 322 DPRT Partai Perindo sekota dan kabupaten Lujung Kerto. Menurutnya masyarakat yang produktif menjadi kunci agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik di tahun ini. Melalui program seperti gerobak UMKM dan pemberdayaan petani serta nelayan, Partai Perindo ingin berperan aktif meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bahasan ini disampaikan Ht saat melantik 284 DPRT Partai Perindo sekota Bupaten Lujung. Ht sendiri telah melantik langsung total 6.040 DPC dan 21.578 DPRT di berbagai wilayah di Indonesia. Militansi ini harus diikuti oleh seluruh kader Partai Perindo. Mereka dituntut untuk terjun dan melayani di tengah masyarakat agar perjuangan partai menuju Indonesia yang sejahtera cepat terwujud. Dari Sidruarjo, Mojokerto dan Ngajuk Jawa Timur, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.